Oke halo teman-teman Roblox dan Miminers Nah di video ini Mimin mendapat sebuah kabar yang cukup buruk dari sebuah game obi yang cukup populer di Roblox Yaitu sebuah game tower obi bernama Tower of Misery Dan sayangnya masih belum banyak informasi yang menjelaskan mengenai kejadian ini Tapi Mimin akan jelaskan semuanya di dalam video ini oke Oh ya tapi seperti biasa Mimin mau berterima kasih kepada Artes United Roblox of Indonesia Yang sudah memberikan informasi mengenai kejadian ini Nah untuk kalian yang mau request atau mau dibahasin pembahasan mengenai Roblox Kalian boleh banget tulis di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa gunakan hashtag bahasmin oke Nah yaudah deh daripada lama yuk kita langsung aja masuk ke pembahasannya Game Tower obi adalah salah satu genre game Yang sangat ramai disukai oleh banyak player di Roblox Dan salah satunya adalah game berjudul Tower of Misery Tower of Misery juga merupakan salah satu game tower obi yang cukup populer di Roblox Dengan ribuan player online di setiap harinya Padahal Tower of Misery termasuk ke dalam game yang baru dirilis Karena game ini baru saja dibuat pada tanggal 28 April 2020 kemarin Dan game ini dibuat oleh sebuah grup di Roblox bernama Limitless Studio Nah ia menjelaskan bahwa game Tower of Misery ini Terinspirasi dari sebuah game yang sangat terkenal di Roblox Yaitu Tower of Hell Nah tapi sayangnya Min yang mencoba untuk masuk dan main ke dalam game Tower of Misery Dan kalian bisa lihat bahwa ternyata Game tersebut seperti hilang atau didelete oleh Roblox Nah banyak yang memberikan teori Bahwa kejadian ini adalah ulah dari hacker Tapi menurut Mimin pribadi Mimin merasa bahwa game Tower of Misery ini bukan dihack Melainkan seperti terhapus atau dihapus oleh Roblox Tapi sampai sekarang masih belum ada penjelasan terkait dengan kejadian ini 29 Maret 2021 Di deskripsi game Tower of Misery Dituliskan bahwa Perlu waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk membuka kembali game Tower of Misery Karena kami masih menunggu tim banding Roblox Untuk meninjau kembali situasi dan membuka kembali permainan Terima kasih telah bersabar Pastikan juga menyukai game untuk melawan semua ketidaksukaan yang masuk setelah game dihapus Situasi sepenuhnya berada dalam kendali tim banding Dan tidak ada yang dapat kami lakukan sampai mereka meninjau situasinya Nah, sejak hilangnya game ini Tiba-tiba banyak sekali player Roblox Yang mendislike game dari Tower of Misery ini Dan juga penurunan player online yang sangat signifikan Dimana biasanya yang bermain di dalam game ini Kurang lebih ribuan orang di setiap harinya Tapi sekarang hanya tinggal sekitar ratusan orang Yang bermain di dalam game ini Nah, pada showed di Limitless Studio Sang developer mengatakan bahwa Tower of Misery diperkirakan akan dibuka kembali Dalam beberapa hari ke depan Data pemain dan game pass akan disimpan dengan aman Nah, jadi kalian jangan khawatir Karena data-data kalian di game Tower of Misery Dan juga game pass kalian di game tersebut akan disimpan Dan tidak akan hilang Nah, sangat-sangat disayangkan sekali bahwa Game Tower of Misery ini mendapatkan masalah Tapi, semoga game ini secepatnya bisa kembali normal Dan kembali bisa dimainkan oleh para player di Roblox Nah, Mimin juga pengen kalian terus dukung game Tower of Misery ini Dengan memberikan like atau tanda suka di gamenya tersebut Oh iya, coba Mimin pengen tahu nih Kalian ada nggak yang sering main game ini? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah, oke? Nah, jadi gimana video hari ini? Kalau kalian suka dan terhibur Jangan lupa klik tombol like-nya ya Dan komentar jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi Pada video kali ini Terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis Dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya Sekali lagi, terima kasih dan bye-bye